Intro Ya, para sahabatku, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik selalu, sehat selalu, dan tetap semangat dan berada dalam hidayahnya Para sahabatku, pada kesempatan kali ini, saya, Haripin Rusma Akan membahas atau membagikan sebuah tips bagaimana caranya menanam pisang supaya bagus hasilnya seperti ini Dan juga tumbuh subur Para sahabatku, ternyata menanam pisang kalau pengen bagus, yaitu harus memperhatikan 7 hal 1. Harus memperhatikan lahan 2. Harus cukup persediaan air 3. Harus bebas dari gulma 4. Menggemburkan di area sekitar rumpun 5. Menebang atau membuang daun-daun kering 6. Memberikan nutrisi atau pupuk tambahan 7. Menjaga kelembaban di sekitar area perakaran Nah, yang pertama adalah persiapan lahan 6. Lahan diusahakan pilih lahan yang subur 7. Dan juga cukup unsur hara 8. Dan juga diusahakan netral 8. Kalaulah kebanyakan asam atau basa 8. Maka harus ditambahkan pupuk pertanian atau dolomit 9. Dan juga bisa kalau tidak ada kapur dolomit atau pertanian 10. Bisa juga ditambahkan kalosid atau kapur bangunan 10. Dengan tujuan untuk menetralkan pH tanah 11. Dan juga dikasih pupuk kandang atau pupuk organik 12. Cukup persediaan air 12. Meskipun cukup persediaan air 13. Dengan catatan 14. Jangan terlalu banyak atau menggenang 15. Kalau terlalu kebanyakan air 15. Atau genangan air 16. Dikawatirkan pohon-pohon pisang ini 16. Malah menjadi 17. Layu daunnya 17. Mengunik dan juga akhirnya 18. Mati karena 18. Akarnya terendam 18. Oleh karena itu 18. Kita harus perhatikan 18. Air cukup tapi jangan sampai 19. Menggenang di sekitar akar 19. Nah, para sahabatku 19. Yang ketiga 20. Bebas dari kulma 20. Nah, membebaskan kulma atau rumput-rumput ini 21. Kita harus memperhatikan secara berkala 21. Bisa seminggu, dua minggu, atau sebulan sekali 21. Dan juga kita bersihkan 21. Anakan 21. Anakan atau tunas-tunas 22. Dijarangin 22. Jangan terlalu banyak anakan 22. Karena 22. Kalau terlalu banyak 23. Anakannya seperti ini 23. Nanti nutrisinya 23. Akan bersebut 24. Dan juga 24. Pohon-pohon pisang 24. Nanti akan menjadi 24. Kerdil 24. Dan hasilnya 24. Tidak bagus 25. Maka kita perhatikan 25. Cukup 25. Satu atau 25. Dua saja 25. Untuk pengganti 26. Batang induk 26. Nah 27. Seterusnya 27. Selain kita 28. Memperhatikan tentang gulma 28. Dan juga 29. Tunas-tunas anakan ini 29. Juga kita 29. Menggemburkan 29. Di sekitar area 29. Digemburkan 29. Supaya 30. Menjaga 29. Akar-akar ini 29. Supaya tetap 29. Subur 29. Subur atau 30. Bagus 29. Dan 30. Secara tidak langsung 30. Memasukkan oksigen 30. Ke dalam 30. Perakaran 30. Tetapi 30. Dengan catatan 30. Jangan 30. Terlalu 30. Karena 30. Karena kalau 30. Terlalu 31. Kita 31. Menggemburkan 31. Dikawatirkan 31. Banyak 31. Akar-akar 31. Yang 31. Terpotong 32. Dan 32. Dan 32. Dan 32. Dan akhirnya 32. Tidak 32. Tidak baik 32. Untuk 33. Tanaman 32. Pisang 33. Dan 33. Dan 33. Dan 34. Dan 35. Dan 35. Dan 35. Dan 36. Dan 36. Dan 36. Dan 36. Dan 36. Dan 36. Dan 39. Dan 40. 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 Dan 41. Dan 40. Dan 41. Dan 41. Dan 41. Dan 41. Dan Maka kita sejauh berkala juga perhatikan dalam hal membuang kelaras atau daun-daun yang kering. Nah, yang ke-6 adalah memberikan nutrisi tambahan atau pupuk tambahan. Sekitar 3 atau 6 bulan sekali kita memberikan pupuk susulan atau tambahan dengan takaran yaitu NPK atau misalkan poskah dan lain sebagainya. Yang bagus itu NPK, karena NPK pupuk yang sangat kumpit. Ada unsur nitrogennya, ada unsur pospor, dan juga unsur kalsium. Kalau lah mau menggunakan pupuk secara terpisah bisa juga poskah atau juga SP36. Atau bisa juga TSP. Dan juga nanti dicampur dengan urea. Dan juga kita perhatikan. Kalau lah pisang ini sudah mulai keluar jantung, dan juga sudah kita perhatikan jantungnya ini sudah diperkirakan sudah tidak keluar lagi. Jadi, bakal-bakal pisangnya kalau kita memotongnya saja. Karena supaya nutrisi atau kandungan-kandungan yang dibawa oleh pohon pisang ini tidak diserap oleh jantung atau bakal buah yang kecil-kecil yang tidak produktif ini. Maka disarankan, ketika sudah selesai masa pembungaan, maka kita buang saja. Dan juga kita membersihkan bunganya. Setelah bunganya kita bersihkan, jantungnya kita potong. Nanti baru kita, kalau bisa membukusnya pakai karung atau pakai plastik, terserah. Nah, juga selain itu, hal yang kita perlu perhatikan juga, yaitu menjaga kelembaban dalam lingkungan atau sekitar pohon pisang. Boleh dikasih mulsa, atau juga dikasih bekas pohon-pohon padi atau damen, atau boleh dikasih bekas-bekas sesumputan. Supaya dengan tujuannya, kita mengasih damen atau bahasa fungsi itu, supaya menjaga kelembaban di sekitar area pohon atau di atas akal tersebut. Nah, itulah para sahabatku, sekilas atau tata cara menanam pohon pisang supaya hasilnya bagus. Jadi, ketika kita menanam pisang, diusahakan setelah kita menanam, dan juga jangan lupa kita merawatnya. Nah, karena kita menanam pisang ini cukup satu kali menanam, yang penting kita pandai merawatnya, insya Allah hasilnya akan terus menerus. Atau tidak perlu kita mengulang tanaman atau menanam kembali tanaman tersebut. Nah, beginilah para sahabatku, sekilas, daripada video Arif Indusma ini, terima kasih kepada Anda yang sudah mampir ke channel ini. Dan juga jangan lupa, sekiranya bermanfaat video ini, dan mohon di-subscribe, dan juga di-share atau di-bagikan ke teman-teman Anda. Dan juga dari saya, di-share atau di-bagikan sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya, salam sukses. Salam. Dan Terima kasih. Terima kasih.